Mobil yang dikemudikan seorang pegawai bank seruduk warung di jalan Raja Datu, kampung Sindang, Karesan, Desa Raja Datu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat, pada Rabu 23 Oktober 2024. Sebelum menyeruduk warung, mobil tersebut terjun ke lahan di bawah jalan sedalam 4 meter. Laju kendaraan kemudian terhenti setelah menabrak warung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun mobil yang dikemudikan pegawai bank bernama Dodi tersebut ringsep pada bagian depannya, sedangkan warung milik Ugon Kusdian roboh hingga rata dengan tanah. Pemilik warung mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kanit Gakum Satlantos, Polrestasik, Malaya, Kota mengatakan, saat itu kendaraan mobil Avanza yang dikemudikan Dodi datang dari Ancol menuju Karanglayo. Sehingga kendaraan mengarah ke kiri kemudian masuk ke lahan di bawah sedalam 4 meter dan langsung menabrak warung. Ia melanjutkan, penyebab kecelakaan tersebut diduga lantaran pengemudi hilang konsentrasi. Ia membenarkan pengemudi mobil yang seruduk warung tersebut merupakan salah satu pegawai bank. Kejadian lakan lantai tersebut ditangani saat Lantos Polrestasik, Malaya, Kota. Petugas kepolisian yang datang ke TKP melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan para saksi. Api para panraya Tasik, Malaya. Terima kasih telah menonton!